Shalom Bapak Ibu Tuhan Selamat sore Salam si Tungdara dalam Kristus Yesus Balagi bersama saya di Anam Adresi Aduh Bapak Ibu Saya baru pulang dari hutan Ambil kayu curucuk Barusan untuk pembangunan Pastori kami bersama Jemaah Tuhan Langsung OTW ke rumah Warga ya Yang kemarin udah Didoakan karena sakit Kaki yang menderita kelumpuhan Dan puji Tuhan sudah membaik Ini dia Salam Salam Mana kabar kek Aku jatuh ke kelumpur kek Depan situ Seperti pesanan kakek Ini Yang mana kemarin kakinya Yang sakit kek Udah bisa gerak kek Udah mulai Coba 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 kakinya Oh udah bisa Tekuk lagi Udah sehat Coba Udah bisa berdiri kek Bisa agak Cikit-bikit lah Cuman yang belum bisa jauh Tapi udah bisa berdiri Udah Udah bisa Berjalan pun bisa Udah bisa Boji Tuhan Boji Tuhan lah Kemarin kan Besarkan Tapi tidak Buka Jauh-jauh Yang penting kan Udah bisa jalan Jauh-jauh Yang penting kan Udah bisa jauh-jauh Puji Tuhan Sekarang udah sembuh Seperti ini kakek Kemarin Kau udah sembuh Berdoa Kalau semua Lima berdoa 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 kita kakek Yuk Aku enggak Enggak mampu Jalan Ternak Nanti Tuhan cembuhkan Nenek ya Kita berdoa Mari kita naikkan Pujian Kami memuji Kebesaranmu Kami Memuji Kebesaranmu Ajab Tuhan Ajab Tuhan Kami Kami Memuji Kebesaranmu Ajab Tuhan Ajab Tuhan Kami Tuhan Ajab Tuhan Ajab Ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, Ajar Tuhan, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, kau berkati, kau sembuhkan, kau pulihkan ya Bapak, sakit kakek dari kaki ini Tuhan, kau berkati, kau berikan kesehatan, kepulihan yang berasal dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa diberikan kesembuhan, kepulihan. Amin. Kemarin berapa lama kakek tidak bisa jalan? Satu tahun, satu tahun gak bisa jalankan, puji Tuhan ya kakek ya, kau udah bisa jalan. Nah kakek, kemarin berdoa sampai gak bisa jalan setahun, udah disembuhkan, kakek kalau bisa jalan katanya, mau ke gereja, harus ke gereja ya. Iya memang itu aja kalau bisa jalan. Betul, enggak? Kalau enggak bisa jalan, enggak. Oh, ilah enggak? Ilah itu apa? Kalau enggak bisa jalan. Iya kan? Enggak bisa ke gereja. Iya. Tapi kalau bisa jalan ke gereja ya. Iya. Betul ya. Iya. Biar sekali-sekali sebulan, kan? Sekali-sekali sebulan, enggak bisa jalan lahir. Ini enggak bisa jalan. Ini enggak bisa jalan. Ini enggak bisa jalan. Nanti bisa jalan, kek. Yang penting ke gereja ya. Atau kepala sakit. 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 Enggak bisa, aku duduk lama. Kalau udah gini-gini, bareng. Setahun enggak bisa jalan. Jangan juga kepala. Kakek udah setahun enggak bisa jalan. Kakek pengen jalan. Puji Tuhan, udah dipulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Coba kakek berdiri. Udah bisa ya, kek ya? Coba. Wih. Aduh, udah bisa jalan, hei. Aduh, kakek udah bisa jalan, hei. Coba kakek. Udah pake tongkat sudah? Enggak. Kakek udah bisa pake tongkat, sama ibu. Udah mantap jalan kau. Mantap doanya ke Tuhan, ya. Sudah bisa jalan, kakekku ini. Mantap. Cuma yang ini, yang disakit-sakit. Iya. Kakek udah berapa sekarang? Kakek udah berapa? 60 lebih, ya. 60 lebih. Udah setahun kemarin lumpuh, enggak bisa jalan. Sekarang enggak bisa jalan. Wih. Mantap, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sudah kakek udah bisa jalan, ya. Terima kasih, Tuhan. Baiklah, ya. Mak, ano? Maknya, aku balik dulu. Ada sekat kan, enggak? Ada. Ke mobil. Ayolah, ke mobil lah, yuk. Oh, enggak kemana? Mau. Kamu kemana? Mau, mau. Mau, mau. Mau, mau balik ke itu, kah? Mau balik ke hutan lagi, dirimu. Iya. Mau ambil air ke pangkat. Oh. Kok air mati sini, ya? Enggak, enggak. Banyak umum yang tiba-tiba. Aku nalik sini. Oh, wala. Ayo, kak, ya. Sialu, ya. Ayo, ayo, salu. Aduh, aku dari hutan langsung, aku ke sini. Aduh, gatel semua. Ayo, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, tadi kesaksian. Oh, oh. Nah, ini rumah jemaat Tuhan itu. Jemaatnya adalah ibu tadi. Anaknya, Bapak Ibu, dan Bapaknya tersebut. Sebelumnya, memang sih bersekeras, tidak mau ke gereja. Masih belum, awalnya sih masih belum ada keinginan untuk ke gereja sama sekali. Tidak pernah ke gereja kami untuk beribadah. Nah, ini semua jalannya Tuhan dari sakit. Dan beliau minta didoakan. Dan puji Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan kan unik, ya kan, Bapak Ibu ya. Awalnya dari sakit. Dan beliau minta didoakan. Dan beliau memiliki keinginan bahwa jika ibu pendeta bisa doakan, kalau saya sembuh, saya mau ke gereja. Nah, saya bilang, benar ya. Kalau nanti disembuhkan oleh Tuhan Yesus, nanti ke gereja ya, kakek ya. Ya, saya kalau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya mau ke gereja. Nah, jadi tadi saya tagihkan. Pokoknya kalau sembuh, ke gereja ya. Dan puji Tuhan ya. Bukan karena kehebatan Diana Madurese. Saya ini enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Ini semua karena kehebatan Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang hidup ya. Dan inilah kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan kita ini. Bahwa nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Dan kakek itu yang lumpuh setahun. Nah, Bapak Ibu tadi dengar kan, setahun lumpuh bisa berjalan. Karena apa? Karena apa? Bila bilang, kalau saya bisa berjalan lagi, saya akan ibadah ke gereja. Ya itu Bapak Ibu. Terkadang kita sebagai manusia ini menginginkan bahwa bukti dulu. Nah, ya itulah. Saya enggak bisa ngomong terlalu banyak. Inilah yang bisa saya katakan kepada Anda. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, dasar, ajaib, hidup. Mantap. Hanya Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Salam. Sampai jumpa di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Adil Katalino. Baculamin Kasaruga. Basengat Kak Jubata. Salam. Sampai jumpa di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati. Mau lihat. Horas. Matur. Sampai jumpa di dalam Kristus Yesus. Matur. Nungun. Shalom. Sampai jumpa di dalam Kristus Yesus. 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 Terima kasih.